Intro Buka bersama dengan saya kejadian 4 Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke 10 Saya akan bacakan judul perikubnya Kain dan Habel Kemudian manusia itu berserebu dengan Hawa istrinya Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain Maka kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki Dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain Dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lamanya Maka Kain mempersembahkan sebagian Dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel Dan korban persembahannya itu Tetapi Kain dan korban persembahannya Tidak diindahkannya Lalu hati Kain menjadi sangat panas Dan mukanya muram Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram Apakah mukamu tidak akan berseri Jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata Kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka ada di Padang Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada Kain Dimana Habel adikmu itu Jawabnya aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikmu Adikku Firmannya Apakah yang telah kau perbuat ini Darah adikmu itu Berteriak kepadaku Dari tanah Katakan amin Ada hal-hal yang kita akan pelajari Dari kisah Kain dan Habel ini Kalau kita lihat secara Apa yang disampaikan Firman tadi Kain ini anak pertama Habel anak kedua Nah kalau kita lihat disini Kain itu seorang petani Habel seorang gembala domba Apa yang kita bisa pelajari disini Saya akan bacakan disini Setelah beberapa waktu lamanya Maka Kain mempersembahkan sebagian Dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel Dan korban persembahannya itu Tuhan mengindahkan Tuhan mempedulikan Persembahan yang Habel berikan Katakan Habel Nah Saya akan lanjutkan sedikit Tetapi Kain dan korban persembahannya Tidak diindahkannya Lalu hati Kain menjadi panas Dan mukanya muram Kenapa kok Persembahannya Kain kok Tidak diindahkan Lalu apakah itu karena mereka Oh karena usahanya petani Habel ini yang gembala domba Apakah karena itu pada ini bukan Kalau Bapak Ibu Cermati Baik-baik memang tidak diindikasikan Bahwa Kain ini tidak memberikan Yang sulung Dari apa Yang dia kerjakan Tetapi kalau kita baca Dikatakan tadi Dikatakan tadi seperti ini Kain mempersembahkan Sebagian Dari Hasil Tanah Itu Kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Sedangkan Habel Ini berbicara Dia memberikan Buah sulung Dari apa yang dia berikan Nah Yang pertama yang kita bisa pelajari Dari kisah Kain dan Habel Mari kita menjadi orang yang belajar Memberikan yang terbaik Untuk Tuhan Gak semua orang itu Ketika buah pertama Dari apa yang dia Mungkin sedang membuka Baru buka Ada buah utama Tidak semua loh Memberikan sulung Tidak semua Tapi kalau kita lihat Habel ini Habel ini melakukan yang benar Dan baik di mata Tuhan Dia berikan yang sulung itu Tetapi Kain Hanya sebagian Yang tidak tercatat Sebagiannya itu berapa Tapi hanya sebagian Dan dikatakan Habel ini Diindahkan Kain tidak diindahkan Allah menganggap baik Apa yang diberikan Habel Bahkan kita buka disini Di Ibrani Ibrani 11 Ayat yang keempat Saya akan bacakan Karena iman Habel telah Mempersembahkan Kepada Allah Korban Yang lebih baik Daripada Korban Kain Dengan jalan itu Ia memperoleh Kesaksian Kepadanya Bahwa Ia benar Karena Allah Berkenan Akan Persembahannya itu Dan karena iman Ia masih Berbicara Sesudah Ia mati Kalau kita berbicara Tentang Persembahan yang terbaik Katakan kanan kiri Kita Persembahan yang terbaik Dari sini Kita belajar Orang yang punya iman Kepada Bapak Gak mungkin Akan memberikan Yang Biasa-biasa Atau yang jelek Ini bukan tentang Uang dan lain sebagainya Saja Tapi Persembahan hidup Kita itu Persembahan Nanti kalau kita ada Kesempatan Mission Trip Yang seperti itu Itu persembahan Kenapa? Karena Itu masing-masing Urusan pribadi Dengan Tuhan Tapi tau kak Kalau kita lihat disini Orang yang memberikan Terbaik Biasanya Orang Karena orang itu Kenal Bukan cuma kenal Orang itu beriman Kepada Bapak yang ia sembah Ada orang-orang itu Takut Aku kalau memberikan Yang sulung Nanti kekurangan gak ya Mungkinkah Kurang iman Orang yang percaya Bahwa Tuhan itu Akan menyediakan Segala sesuatunya Untuk perkara-perkara Rohani Dia gak tanggung-tanggung Untuk perkara-perkara Rohani Dia gak mau Didapati salah Yang mengerti katakan Yes Perlu bagi kita Untuk sebagai Murid-murid Kristus Mengerti Di dalam perkara-perkara Rohani Kita itu harus Yang haus Dalam perkara-perkara Rohani Kita gak bisa Kita menginginkan Berkat Tapi kita anti Dengan perkara rohani Kita merindukan Untuk diberkati Tapi ketika ada Perkara rohani Di depan mata Mungkin doa semalaman Kita gak mau Loh Kalau kita beriman Kita akan berangkat Kita beriman Kita itu akan melakukan Bahkan setiap hal Yang benar di mata Tuhan Salah satunya Persepuluhan Di gereja ini aman Untuk bicara seperti itu Karena dari semua Full timer sampai gembala Kita juga memberikan Persepuluhan Dan yang mengelola Ada di Surabaya Tapi tahukah Dalam perkara-perkara Rohani seperti ini Ternyata Tuhan itu Melihat Bapak Ibu Saudara sekalian Mari belajar Orang yang memiliki iman Pasti dia akan berani Untuk melakukan Perkara-perkara rohani Bahkan berani Untuk ikut Ambil bagian Di dalam perkara rohani itu Tetapi Kalau orang yang Lemah iman Orang yang tidak Sungguh-sungguh beriman Orang yang tidak Sungguh beriman Paling selalu akan berkutat Masalah penghidupannya Gimana Nanti makannya Seperti apa Nanti pekerjaanku Gimana Kalau aku malah Seperti ini Aku Pergi untuk Pelayanan Nanti aku melayani Di gereja Nanti ada orang Yang melihat Gimana Loh bukan karena itu Bapak Ibu Kalau kita percaya Dengan iman Bahwa Allah kita Menyertai kita Harusnya kita Menjadi pribadi-pribadi Yang justru Kalau sama Tuhan Berikan yang terbaik Pelayanan PAW Tadi di depan Kalau mereka itu Beriman Mereka itu latihan Kenapa Karena mereka beriman Bahwa ini untuk Tuhan Yang kita kerjakan Untuk Tuhan Pasti Tuhan pun Akan tidak tinggal diam Pasti Tuhan akan Menyertai Pasti Tuhan akan Menolong Tapi yang jadi masalah Orang yang beriman Terlihat dari tindakan Ada orang-orang Lemah iman Gak akan berani Untuk ambil bagian Dalam perkara-perkara Rohani Padahal Sebagai murid Kristus Justru perkara-perkara Rohani Kita tuh berani Ambil bagian Yang mengerti Katanya yes Saya harus sampaikan Apa yang kita tabur Dalam doa Kita akan tuai Dengan suka cita Betul Tapi masalahnya Kalau dalam perkara-perkara Rohani aja Kita gak berani Perkara rohani itu Apa aja Dia berdoa itu salah satunya Perkara rohani Berdoa saja kita itu Ada orang berdoa itu Mungkin meragukan loh Dia berdoa Tapi dia meragukan Jawaban doa Dia berdoa Tapi dia gak yakin Bahwa Tuhan itu akan Menjawab doanya Dia berdoa Tapi dia itu Ragu-ragu Tuhan akan menjawab Enggak ya Tuhan akan memberikan Enggak ya Tuhan akan memulihkan Enggak ya Nah kalau kayak gitu Mungkinkah dalam hidup kita Kita itu kurang iman Sehingga apa Tuhan tidak mengindahkan Kenapa Mungkinkah kita itu Iman kita kepada dia aja Enggak bulat kok Tapi dibalik iman Enggak bulat itu aja Tuhan itu masih menjawab Doa-doa kita Apalagi kalau iman kita bulat Justru hidup kita itu Akan makin maksimal Yang mengerti katakan amin Katakan kanan kiri anda Jangan anti perkara rohani Enggak boleh anti Bapak Ibu Berdoa jangan anti Kayak nanti besok ini Ketika saya buka Kita akan doa semalaman Silahkan dengan iman Saya enggak tahu Oh mungkin aku pegang pekerjaan Oh salah satu dari suami Atau istriku yang berangkat Gimana Silahkan Kalau enggak berangkat Gimana enggak apa-apa Jangan tertuduh Karena tidak semua orang Mungkin punya waktu Yang bisa untuk diluangkan Tetapi kalau anda bisa meluangkan Ambil bagian Toh itu naik bus Tetapi dalam perkara rohani ini Jangan didapati salah Kalau didapati salah Anda mau minta-minta berkat Tapi kalau anda didapati salah Berkat enggak datang Karena sesuatu yang salah Enggak bisa diberkati Yang berdekatan yes Mari belajar Kain dan Abel Ini bukan karena profesinya Bukan karena profesinya Bukan karena itu Tetapi apa yang dipersembahkan Yang satu Hanya sebagian Bahkan di Ibrani dikatakan Karena iman Abel Memberikan yang lebih baik Daripada kain Karena iman Kita beriman kepada Tuhan Seperti apa Akan terlihat dari apa yang kita berikan Untuk Tuhan Seperti apa Yang mengerti otan yes Ya Mari kita belajar Ini enggak mengakimi Semua kita Termasuk ada full timer Saya gembala Saya merenungkan ini Iya ya kita harus memberikan Lebih baik lagi Bukan bicara tentang Persembahannya Atau uang atau apa Enggak Kalau kita memberikan untuk Tuhan itu Bukan cuma itu Kadang waktu Kalau diberikan kesempatan Melayani-layani Dengan yang terbaik Kenapa? Karena dengan iman Bukan dengan kemampuan Bukan dengan skill Bukan dengan logika Tapi dengan iman Yang mengerti katakan yes Ya Saya akan lanjutkan Saya kembali ke kejadian Soal 5 Oke Tetapi kain dan korban persembahannya Tidak diindahkannya Lalu hati kain menjadi Sangat panas dan mukanya muram Firman Tuhan kepada kain Mengapa hatimu panas Dan mukamu muram Apakah mukamu tidak akan berseri Jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa Atasnya Ayat 8 Kata kain kepada Habel Adiknya Marilah kita pergi ke padang Ketika mereka ada di padang Tiba-tiba kain memukul Habel Adiknya itu Lalu membunuh dia Pelajaran yang kedua Yang kita bisa pelajari Dari kisah kain dan Habel Kalau yang pertama Kita belajar Kalau mau memberikan sesuatu Untuk Tuhan Berikan yang terbaik Apapun itu yang Anda berikan Mau itu waktu Mau pelayanan Persembahan Dan lain sebagainya Perkara-perkara rohani Berikan yang terbaik Tapi yang kedua Yang kita juga harus sadari Karena kita mau menjadi Orang-orang yang menabur Dan menuai Katakan menabur dan menuai Apa yang Anda tabur Akan Anda tuai Tapi kalau apa yang Anda tabur Itu bukan yang terbaik Dalam hidup Anda Anda gak akan menuai Yang baik pula Mari belajar Gereja ini Kalau menabur yang baik Pasti akan menuai yang baik Kita berdoa Kedepan Karena ada hal-hal yang baik Yang ditulai oleh gereja kita pula Tapi gak cuma gereja Jemaat-jemaatnya Juga menuai Hal-hal yang baik Amin Nah Dikatan tadi Apa yang kita pelajari Yang kedua Belajar Bapak Ibu Jadi orang jangan mudah iri Jangan mudah iri Oh Itu melakukan Aku juga memberikan Yang terbaik Itu kok Seakan-akan itu Menilai Orang lain itu Sama Belajar introveksi Daripada kita banyak Melihat kepada orang lain Lebih baik introveksi diri Sudah pikirkan aja Karena yang terbaik Untuk masing-masing itu beda-beda Seturut dengan kapasitasnya Dalam hidupnya Ada orang Contoh ya Ada orang cacat Kakinya gak bisa Secara Secara ngangun Atau tangannya itu Gak utuh Sudah gak ada Tapi dia melayani Tuhan Jadi juru parkir Dengan tangan yang buntung Gini-gini-gini Tapi itu maksimalnya Bagi dia Tuhan itu tetap bersuka Tapi ada orang punya Tangan lengkap Gak mau melayani Tapi dia melihat bahwa Oh itu orang kayak gitu Kok diberkati Aku loh Sudah memberikan yang terbaik Yang terbaiknya Seperti apa Seturut dengan kapasitasnya Masing-masing Tetapi perlu kita ketahui Jangan mudah iri Oh si itu kok diberkati Aku loh Udah melakukan ini itu Kok gak diberkati Justru kalau kita seperti itu Motivasinya sudah salah Betul gak? Motivasinya ada keliru Daripada fokus seperti itu Lebih baik kita entropeksi diri Sudahkah yang terbaik Yang kita berikan Lihat kain Dia itu iri sama Abel Abel kok Persembahannya Karena kain gak liat Abel kasih yang sulung Kain gak liat Abel kasih yang sulung Kain liatnya Kok Abel persembahannya Diterima ya Kok aku gak Bukan gak diterima Kok aku gak diindahkan Abel kok diindahkan Abel kok dipedulikan Kok gak dipedulikan Persembahanku seakan-akan Tapi Tuhan itu tetap peduli Dengan hidup kain Tapi masalahnya Kain iri Dia merasa dia juga sudah Yang Aku nih loh Yang sudah paling Paling ini padal Kalau dilihat secara Apa yang tadi kita baca Dia hanya berikan sebagian Abel berikan yang sulung Jadi orang jangan mudah iri Bapak Ibu Kalau kita jadi orang mudah iri Kecewa sana sini Kalau orang jadi orang mudah iri Lihat Oh si itu kok bisa pergi-pergi Si ini kok gak bisa pergi-pergi Aku kok gak bisa pergi-pergi Lo jangan samakan Jangan iri Karena kapasitasnya masing-masing Berkatnya pun masing-masing Tuhan memberikan berkat itu Spesifik dan unik Yang kita perlu lakukan Pastikan posisi kita di hadapan Allah Itu benar Benar Ada yang orang yang kaya raya sekali Gak bisa tidur Karena hanya mikirin Besok gimana Nanti turun gak ya Apa gak ya Tapi ada orang yang sederhana Orang yang sederhana Bisa tidurnya Semua itu ada berkatnya masing-masing Jangan iri Katakan kanan-kanan kiri anda Jangan iri Daripada kita iri Lebih baik kita intropeksi diri Bapak Ibu Sekarang kalau kita lihat Oh Contoh Pekerjaan si ini kok Dapat promosi Aku kok gak ya Udah jangan iri Lebih baik intropeksi diri Apa sih Yang kita bisa tambahkan Dalam Apa yang kita kerjakan Apa ya yang masih kurang Kalau kita terlalu banyak Oh kok iri Terus nanti anda itu gak bisa upgrade diri Kenapa? Karena orang iri Itu yang terjadi dalam hidupnya Yang pertama Kompromi Atau mengalahkan segala cara Makanya Kain malah bunuh Abel Malah berdosa di hadapan Tuhan Yang kedua Orang yang iri Justru ini yang terjadi Yang kedua Tidak pernah memperbaiki diri Ya gak? Orang yang iri Gak akan pernah memperbaiki diri Karena dia hanya melihat Di sana Tapi balok di depan mata Dia gak tahu Menutup matanya Orang iri Ini bahaya Dia gak pernah memperbaiki diri Dia merasa sudah melakukan Yang semua yang Terbaik bagi dia Tapi Dia gak pernah evaluasi Apa sih yang masih kurang Dia melihat orang lain Dipromosi aku Kok gak dipromosi Kenapa? Harusnya kita sadar Sadari diri Dan memperbaiki diri Supaya apa? Kita juga bisa Mendapatkan perkenanan promosi itu Tetapi ada banyak orang Tidak melihat itunya Banyak orang lebih melihat Lu itu diberkati aku enggak Lu itu dipromosi aku enggak Kalau itunya Memang lebih silau Tapi dibalik kesilauan itu Ada proses yang masing-masing orang Kita gak bisa sangkali Masing-masing orang Ada prosesnya Dan masing-masing orang Ada jalan anak tangga Yang mungkin itu sunyi Dan gak semua orang Mau lihat kesitu Tapi mereka mau Betul gak? Ayo belajar Hari-hari ini Gereja mau harus salah-salah tiga Harus makin matang Makin dewasa Kita gak bisa jemaat Kita modalnya iri-irian terus Belajar Karena iri hati Membuat kita kompromi Halalkan segala cara Iri hati Justru tidak pernah Membuat kita itu jadi Memperbaiki diri Lain yang ketiga Lain yang ketiga Iri hati Membuat kita Tidak bisa bersuka cita Atas keberhasilan orang lain Iya gak? Bapak Ibu sadar gak? Kalau kita iri Kita tuh gak Gak ada suka cita Ngeliat seseorang tuh Wah Diberkati Seorang yang sedang Diberkati Dapat promosi Harusnya kan kita bersuka cita Puji Tuhan ya Tapi kalau kita iri Liat kayak gitu Kok gini sih? Itu diberkati kok sini? Enggak sih? Enggak bisa Bapak Ibu Jangan iri Jangan iri Makanya Daripada kita seperti itu Mari perbaiki diri Kita evaluasi Kalau hari-hari kita melihat seperti itu Berbenah sama-sama Rendah hati saja Hal yang sama Kalau Anda melihat bisnis Anda kok Seakan-akan struggle Yang ini sebelah Anda Diberkati dengan berlimpah-limpah Bersuka citalah Tapi juga lihat Apa sih Yang buat orang ini kok diberkati Untuk apa? Supaya kita bisa belajar Yang mengerti katakan amin Ngomong sama kanan kirinya Jangan jadi orang yang mudah iri Ya Jangan jadi orang yang mudah iri Kalau mudah iri ya Nanti Kita gak bisa introveksi diri Amin Lalu yang ketiga Dikatakan Ayat 9 Firman Tuhan kepada kain Dimana habel adikmu itu Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku Firmannya Apakah yang telah kau perbuat Ini Darah adikmu itu Berteriak kepadaku Dari tanah Dari sini yang kita belajar Kain ini gak punya kasih persodaraan Ini saudara loh Ini kakak loh Bunuh adik Dan Apakah aku penjaga adikku Seorang kakak jaga adik Itu normal Itu wajar Betul gak? Kalau bapak ibu anak yang sulung Adik anda Ada ngalami sesuatu Pasti gak tenang Kenapa? Karena Seorang kakak Adik Itu mereka tumbuh bersama Tapi bisa bayangkan Ini kakak bunuh adik Dan berkata Apakah aku penjaga adikku? Buat Kita yang denger kayak gitu Itu lucu Kok gitu ya? Hanya karena panas hati Hanya karena seakan-akan Dia itu iri Dia sampai ngelakuin kayak gitu Kompromisnya Bunuh Dari sini kita belajar Kasih persodaraan itu dijaga Hari ini kita punya CG Itu pun harus dijaga Gereja Jaga Gak perlu Kita jelek-jelekan sana sini Si A menjelekan si B Si B menjelekan si C Si C menjelekan si D Sadari Kita punya gak sih Kasih persodaraan Kalau punya stop yang seperti itu Sudah bukan saatnya kita seperti itu Kenapa? Kita sodara seiman Kasih persodaraan Harus dijaga Kalau dalam keluarga aja kita bisa Harusnya dalam gereja pun kita bisa Tapi saya berdoa Tidak ada yang orang-orang Modalan kain Modalan kain yang justru apa? Sama sodara sendiri Disikat Sama sodara sendiri Dibunuh Sama sodara sendiri Sikapnya seperti itu Mari berubah Di gereja ini Setiap jemaatnya harus punya Kasih persodaraan Kasih persodaraan Karena si persodaraan itu jangan dingin Kalau ada anak CG sedang mengalami tantangan Berdoa bersama-sama Ada tantangan si A Mengalami sesuatu Saya gak memikirkan nanti gimana Saya jalan dulu Berangkat dulu Doakan Doakan Mengalami sesuatu Mengalami sesuatu Tapi ada orang tuh Kalau kepikirannya Oh Merasa bahwa Oh kenapa harus ini harus ini Coba pikirkan Kenapa gak anda Kenapa harus orang lain Kalau anda bisa Untuk berbuat kasih Anda gak perlu pakai tenaga Anda bisa berdoa Anda bisa mengasihi Kalau ada yang sakit Anda bisa kirimkan Makanan Bahkan saya dengar kemarin Ada yang sakit Sampai dirawat Dan lain sebagainya Bagus Jaga kasih persodaraan Persodaraan Tetapi kita Yang hari ini Menjadi pribadi Lepas pribadi Masih-masih Harusnya kita punya Tanggung jawab yang sama Menjaga kasih persodaraan Kalau kasih itu Menjadi dingin Di CG Kasih menjadi dingin Lihatlah CG itu gak lebih Dari kumpulan orang-orang Yang menjelekkan Satu sama lain Mari berubah Mari berbena Mari berbena Kain ini Secara iman Kalau kita lihat tadi Diibrani Mungkin tidak Sepenuh hati Makanya dia hanya Memberikan sebagian Tidak memberikan Yang terbaik Orangnya Mudah iri Gak bisa melihat Kesuksesan orang lain Bahkan yang lebih sakit lagi Gak bisa melihat Kesuksesan adiknya Gak bisa melihat Adiknya diberkati Dan yang lebih Berat lagi Kain ini Kasihnya dingin Gak punya Kasih persodaraan Yang dia pikirkan Itu dirinya sendiri Egonya tinggi Sekali Kain ini Mari kita Rubah Jangan jadi orang Yang seperti Kain Mari belajar Seperti Habel Orang yang tetap Dalam perkara Rohani Dia memberikan Yang terbaik Berikan yang terbaik Jadi orang Jangan mudah iri Yang ketiga Kasih persodaraan Dijaga Kalau kita jadi DJG Ada kita Harusnya kasih itu Jadi hangat Bukan ada kita Malah kasih itu Jadi dingin Gereja Adanya anda Harusnya gereja ini Makin solid Bukan apa Malah ngomong sana Ngomong sini Yang gak jelas Sadari loh Jangan berpikir Bahwa Tuhan gak tahu Bapak Ibu Tuhan tahu Tapi pembelaan Yang datangnya Dari Tuhan Mari ubah Kalau kita masih punya Pemikiran-pemikiran Seperti itu Benahi Mari belajar Jadi orang Cari itu Perkenanan Tuhan Kalau Tuhan Berkenan dalam hidup kita Penyertaan Itu pasti diberikan Yang mengerti Katakan amin Ya Katakan kanan kirinya Katakan seperti ini Jangan jadi seperti kain Ya Jangan seperti kain Saya berdoa Tiga hal ini saja Saya rindu Untuk setiap kita Berbena Tiga hal ini 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 Jangan lupa Tiga hal ini